Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video ini saya akan berbagi resep Cara membuat bolu karamel Dan bolu santan gula merah Untuk resep yang pertama Saya akan buat bolu karamel Langkah pertama Saya akan buat gula karamelnya dulu Siapkan wajan di atas kompor Masukkan 450 gram gula pasir Ratakan gulanya Nyalakan kompornya Masak pakai api kecil Setelah sebagian gula ada yang melelek Ini diaduk-aduk pakai sutil Supaya gulanya tidak gosong Aduk-aduk terus sampai gulanya larut Lalu tambahkan 500 ml air panas Cara memasukkannya 2 kali Perlahan-lahan saja Karena ini sangat panas Jangan lupa diaduk terus Supaya gulanya tidak gosong Atau tidak pahit Lalu masukkan lagi sisanya semua Aduk terus sampai gulanya larut semua ya Kalau gulanya sudah larut Sudah tidak ada yang menggumpal lagi Sudah tidak ada yang menggumpal lagi Matikan api kompornya Lalu sisihkan dan biarkan dingin Sekarang didihkan air di atas wajan Lelehkan 150 gr margarin Sambil diaduk-aduk terus Jika sudah larut semua Lalu diangkat dan biarkan dingin Sambil menunggu margarinnya dingin Saya akan ayak bahan keringnya Seperti 150 gr tepung terigu 150 gr tepung tapioca 1 sendok teh baking soda 1 sendok teh baking powder Ayak semua bahan ini Supaya tidak ada yang menggumpal Setelah diayak Aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu sisihkan sebentar Siapkan cetakan Diameter 24 cm Dan tingginya 9,5 cm Oleh si Carlo Yang saya buat dari 1 sendok makan margarin Yang ditambah dengan 1 sendok makan minyak goreng Dan 1 sendok makan tepung terigu Yang diaduk sampai tercampur rata Sekarang siapkan wadah Masukkan 5 butir telur utuh Tambahkan 200 ml kental manis Jika tidak suka manis Boleh dikurangi Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah benar-benar tercampur rata Sekarang masukkan 150 gr margarin Yang sudah dicairkan tadi Dan ini sudah dalam keadaan dingin Aduk-aduk sebentar Sampai tercampur rata Sekarang masukkan bahan kering Yang sudah diayat Saya masukkannya 2 kali Supaya mudah mencampurnya Jika sudah tercampur rata Masukkan lagi sisanya semua Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata Sampai adonannya Sampai adonannya kelihatan mengkilap dan licin Terakhir Masukkan gula karamelnya Cara memasukkannya 2 kali Supaya mudah tercampur Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata Lalu masukkan sisanya semua Aduk-aduk lagi Sampai benar-benar tercampur rata Sekarang saring adonan Supaya tidak ada yang bergerindil Lanjut Masukkan ke dalam cetakan Masukkan cetakan ke dalam oven Yang sudah dipanaskan selama 10 menit Panggang adonan di suhu 190 derajat Pakai api bawah Selama 50 menit 50 menit berlalu Kelihatan adonannya mengembang penuh Mengeluarkan busa-busa Sekarang pindahkan oven di api atas bawah Selama 10 menit Masih memakai suhu yang sama Kelihatan adonan yang bagian atas Sudah mulai memasak Tunggu sampai mengering ya Ini bolu karamelnya sudah matang Keluarkan dari oven Jadi total waktu memanggangnya Selama 60 menit Sisir bagian pinggir-pinggir loyang Supaya mudah dikeluarkan Tunggu hingga agak dingin sebentar Lalu dibalik Kelihatan bolunya cantik ya Teman-teman Menul-menul Pori-pori seratnya ini Yang bintik-bintik Dari potongannya saja Sudah terasa kalau bolunya ini Empuk dan menul-menul Sekarang mau saya lihat Ambil satu Lentur ya teman-teman Terus ini serat-seratnya Kelihatan banget Bagian atasnya juga kering Lihat bagian dalamnya Sarangnya penuh ya Saya coba dulu rasanya Bismillahirrohmanirrohim Ini beneran enak banget Lembut Kenyal Dan gula karamelnya Terasa banget Resep kedua Saya buat bolu santan gula merah Teksturnya yang halus dan lembut Juga tidak serat Ditenggorokan Cocok untuk sajian bersama keluarga Dan bolu ini Bisa juga untuk hantaran loh teman-teman Sekarang yuk kita ke cara membuatnya Pertama saya olesi cetakan dengan karlo Yang saya buat dari 1 sendok makan minyak goreng 1 sendok makan tepung terigu Dan 1 sendok makan margarin Aduk sampai tercampur rata Lalu oleskan ke dalam cetakan Setelah dioles rata Lalu sisihkan dulu Sekarang saya buat adonannya Siapkan wadah Masukkan 6 butir telur utuh Lalu tambahkan 200 gram gula merah Yang sudah disisir halus Ini saya pakai gula aren Lalu tambahkan 1,5 sendok teh SP Atau bisa juga diganti dengan Ovalet atau TBM Mixer adonan dengan kecepatan paling tinggi Hingga kental berjejak Selama kurang lebih 8 menit Sekarang adonannya sudah berubah putih Kental dan berjejak Tandanya Bekas jejak mixernya ini Tidak mudah tenggelam ya Matikan dulu mixernya Lanjut Ayak 210 gram tepung terigu Dan 35 gram susu bubuk Supaya tidak ada yang menggumpal Atau supaya adonannya ini Bisa halus dan lembut Aduk-aduk adonan Pakai mixer yang dimatikan Supaya tepungnya tidak berhamburan Cara mengaduknya sebentar saja Asal tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Tambahkan 100 gram margarin Yang sudah dicairkan Lalu tambahkan juga 100 ml santan Santannya ini saya ambil Dari 1 saset santan instan 65 ml Yang ditambah dengan air Hingga mencapai 100 ml Aduk-aduk pakai spatula Sampai benar tercampur rata Cara mengaduknya perlahan saja Pastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawah Supaya tidak bantat Setelah semua bahan benar-benar tercampur rata Masukkan adonan ke dalam loyang Kelihatan adonannya ini masih kental Jatuhnya seperti pita yang dilipat Loyang yang saya pakai ini Ukurannya diameter 24 cm Dan tingginya 9,5 cm Masukkan perlahan saja Supaya tidak belepotan Ratakan adonan pakai sumpit Dengan cara diputar keliling Lanjut hentak-hentakan Supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya Masukkan cetakan ke dalam oven Yang sudah saya panaskan selama 10 menit Panggang adonan di suhu 160 derajat Pakai api atas bawah Selama 35 menit Atau disesuaikan dengan oven masing-masing 35 menit berlalu Kelihatan bolunya sudah matang Buka ovennya Sebelum diangkat saya tes tusuk dulu pakai tusuk sate Jika adonannya sudah tidak ada yang menempel lagi Tandanya sudah matang Keluarkan cetakan Biarkan agak dingin sebentar Lanjut keluarkan bolunya dari loyang Caranya perlahan saja Karena ini cetakannya masih panas Bismillahirrahmanirrahim Nah ini kelihatan bolunya Mulus, cantik, dan menul-menul Sekarang saya potong Dari potongannya Sudah terasa kalau bolunya ini Empuk dan lembut Saya coba lihat dalamnya Pori-porinya kelihatan halus dan lembut ya Gimana teman-teman Mudah sekali kan Cara membuatnya Tinggal kita ikuti saja videonya Dan takaran bahan-bahan yang digunakan Insya Allah berhasil Bolu ini cocok banget buat teman ngopi ya Bisa juga untuk acara keluarga Bisa juga untuk sajian acara di rumah Karena rasanya yang enak Empuk, lembut, tidak seret, ditenggorokan Terima kasih telah menonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya